Aku lihat semua masakan temen-temenku dan hanya aku yang bikin pastry. Dan orang terakhir yang kami panggil, Devina. Aku sih udah yakin aku bakal dipanggil. Devina apa ini? Pool of Sail Tart. Pool of Sail Tart, kenapa ada dua? Di depan ada empat. Gak keburu, Chef. Gak keburu yaudah. Ini saya potongin ya. Thank you, Chef. Tartnya dari apa? Cuman butter sama terigu. Lalu Chef Arnold cobain sedikit dari tart aku. Lalu ambil tisu, wah aku sebenernya udah campur aduk antara gak enak. Tapi gak yakin. Karena aku yakin itu makanannya enak. Dan ternyata tisu yang dibawa Chef Arnold itu untuk makan tart aku di belakang. Wah, lega banget. Untung gak dilepeh. Gila, gila, gila. Ci Dev, you're the champion. Makanannya sampai di bawah Chef Arnold, coba. Wow. Wow. Aduh, enak. Nice, my friend. Hello, Bunda. Gak enak, Cuk. Buat pulang boleh ya? Juna gak usah dikasih. Terima kasih banyak ya. Sudah, Shay. Susah ada ada bintang tamu. Terima kasih. Bukan nalap dulu. Aduh, bukan nalap dulu. Ini gua makan. Aku dulu deh. Top, Marco top. Oh, thank you Bunda. Lalu bukannya komentarin Bunda Maya malah joget-joget. Aduh, aku seneng banget. Bunda Maya berarti suka banget sama makananku. Sudah obvious. Kalau mau di breakdown, oke gampang. Krustnya very crispy. Thank you, Chef. Jadi, krustnya itu really good job. Untuk bikin krust yang sel... Buntutnya juga tingkat kematangannya sempurna, sama sekali gak kering, saucy. Rasa beefnya ada, sticky-nya dapat. Dipair dengan, ada mayonesa ya? Bikin. Ini sangat bagus. Terima kasih, Chef. Kalau ditanya pengen seperti Devina atau enggak, ya jelas lah pengen. Makanya lihat aja, next challenge. Aku pasti juaranya. Ini adalah ukuran yang sempurna. Untuk sebuah hidangan finger food dan open. Ya, jadi tidak terlalu halus. tetapi masih ada bite size-nya juga. Tapi lembut. So, good job. Aku puas banget sama kerjaku hari ini. Walaupun belum sempurna, tetapi komentar juri sangat-sangat positif. Oke, kami sudah mencicipi hidangan buntut kalian. Dan sekarang kami akan berdiskusi untuk menentukan siapa pemenangnya dan ada keuntungan apa nanti. siapa yang terbaik di tantangan ini. Ya, kalian sendiri sudah bisa lihat dari respon dan feedback kita. Kira-kira siapa? Si Devina pasti yang menang. Komentarnya bagus. Chef Arnold ngebungkus ke belakang. Bunda Maya mau take away. Devina! Sekali lagi siapa? Devina! Udah asasnya udah gak perlu pakai. Honestly, aku udah tebak aku bakal menang. Devina. You are the champion, Cici. Pokoknya kalau kamu punya restoran, aku jamin tiap hari down ground di restoran. Amin, amin. Baik Devina, sebagai pemenang. Dan terbaik di channel Cini. Silahkan ke kanan kami. Thank you. Maya sudah hadir. Ya, ada pesan buat mereka supaya lebih semangat mungkin? Pokoknya memasak itu seperti seni ya. Kalian bisa mengekspresikan segala sesuatunya dengan bebas. Tapi tetap pada tekniknya. Walaupun kadang-kadang out of the box yang diinginkan. Aku yakin di sini kalian semua adalah chef-chef berbakat. Tangga-tangga yang akan menjadi bintang-bintang yang bagus. Jangan pernah berhenti beride, berkreasi. Pokoknya aku tunggu hasil karya kalian di depan suatu saat. Terima kasih. Thank you banget Bunda Maya sudah hadir. Nengokin kita dan cobain masakan kita. Challenge hari ini sangat menyenangkan. Dan terima kasih buat Bunda Maya yang sudah datang. Dan aku tunggu ya untuk kedatangan dua kalinya.